Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Saudaraku yang semoga Allah muliakan Di saat ini, salah satu hal yang paling riskan adalah ketika kita harus keluar rumah Untuk sebuah hal penting atau urgen Seperti mencari nafkah, khususnya orang yang mendapatkan upah harian Atau harus tetap masuk Atau berjuang di garis depan sebagai pahlawan medis, aparat Dan seluruh pihak yang berjuang menghadapi covid-19 Dan masalah terbesarnya adalah Kita berhadapan dengan virus yang tidak terlihat Dan ia bisa berada di banyak tempat yang terpegang oleh kita Atau berada di orang yang berinteraksi dekat dengan kita Virus ini terlalu sulit untuk ditebak Oleh karena itu, kita menggunakan hal-hal yang bisa melindungi diri kita Mulai dari masker, menyemprotkan disinfektan, dan menjaga jarak Saudaraku, hal-hal di atas itu baik Dan jika diniatkan menjalankan perintah Allah Melakukan tindakan preventif Dicaya mendapatkan pahala dari Allah SWT Hanya saja, kita tidak sepantasnya melupakan cara melindungi diri Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW secara khusus Allah sebagai pencipta covid-19 dan seluruh makhluk ini Tentu saja harus selalu kita prioritaskan Maka cara yang terbaik adalah minta pertolongan kepada pencipta dan pemiliknya Nabi kita SAW mengajarkan kita untuk berdoa Mendapatkan perlindungan dari Allah saat kita keluar rumah Mari kita simak keterangan beliau SAW Dari Anas bin Malik RA Bahwa Nabi SAW bersabda Apabila seseorang keluar dari rumahnya Lalu dia berdoa Yang artinya dengan menyebut nama Allah Aku bertawakal kepada Allah SWT Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ketika seseorang membaca doa di atas Niscaya malaikat akan merespon dan berkata Hudita Wukufita Wukita Engkau telah mendapatkan hidayah atau petunjuk Engkau dicukupkan oleh Allah Dalam urusan dan kepentingan-kepentinganmu Dan Engkau dilindungi dan dijaga dari semua keburukan Lalu Nabi SAW melanjutkan Dan syaitan pun menjauh dari orang itu Setelah dia baca doa di atas Maka ada syaitan yang lain yang berbicara dengan syaitan tersebut Jadi ada pembicaraan di antara syaitan Dia mengatakan Bagaimana engkau bisa menggoda Seseorang yang telah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Dicukupkan urusannya oleh Allah Dan dilindungi dan dijaga oleh Allah SWT Saudaraku syaitan saja tahu Orang yang membaca doa di atas Dengan sepenuh hati dan keyakinan dari lubuk hatinya Itu akan mendapatkan petunjuk Dicukupkan dan dilindungi oleh Allah SWT Oleh karena itu mari kita baca Saat kita mau keluar rumah Dan alangkah indahnya Jika doa di atas kita gabungkan Dengan doa yang diruayatkan dalam hadis yang lain Hadis dari Imam Abu Dawud dan Ibn Majah Dari Umm Salamah Bahwa ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya Maka beliau membaca Yang artinya Ya Allah Aku berlindung kepada engkau Sehingga aku tidak tersesat Atau aku disesatkan Sehingga aku tidak tergelincir Atau aku digelincirkan Agar aku tidak menzulimi siapapun Atau aku dizulimi oleh seseorang Sehingga aku tidak bertindak bodoh Atau aku dibodoh-bodohi oleh orang Atau pihak lain Saudaraku Alangkah indahnya makna Dari doa dalam hadis di atas Kita minta perlindungan dari Allah Agar kita tidak tersesat Atau kita disesatkan Mulai dari disesatkan dalam masalah agama dan akhirat kita Sampai kita disesatkan dalam masalah duniawi kita Agar kita tidak tergelincir Atau kita digelincirkan Tergelincir ke dalam dosa Ke dalam kemaksiatan Atau tergelincir dalam keputusan atau persoalan Urusan duniawi kita Dan agar kita tidak menzulimi Lakukan dari Allah Semoga tidak terjadi Tapi bisa jadi kita carrier ke orang Kalau dalam kasus covid-19 Atau kita ditularkan oleh orang Dan kita minta perlindungan kepada Allah Agar kita tidak melakukan hal bodoh Seperti tidak melakukan tindakan preventif Dan akhirnya terkena Atau dibodoh-bodohi oleh orang Jadikanlah kondisi ini Sebagai momentum Agar setiap kita keluar rumah Kita membaca dua doa dari dua hadith di atas Yang pertama hadith dari Imam Abu Dawud dan Tirmidhi Dan yang kedua riwayat Imam Abu Dawud dan Ibn Majah Maka setiap keluar rumah Mari kita baca Bismillah Tawakal tu'ala Allah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma Dengan menyebut nama Allah Aku bertawakal kepada Allah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Ya Allah Aku berlindung kepada engkau Sehingga aku tidak tersesat dan disesatkan Sehingga aku tidak tergelincir dan digelincirkan Sehingga aku tidak menzolimi atau dizolimi Sehingga aku tidak bertindak bodoh Atau aku dibodoh-bodohi oleh pihak manapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh